Selamat malam Ferman Tuhan yang sungguh-sungguh pada hari-hari yang penuh kekhawatiran Pada hari-hari yang mencekang ini Supaya imanmu semakin kuat di dalam Tuhan Supaya imanmu semakin teguh di dalam Tuhan Supaya imanmu tetap tak goyah apapun yang terjadi Supaya iman kita tetap teguh, tetap tak goyah Hanya satu aja pegangan kita Yaitu berdasarkan pengajaran firman Tuhan Hanya pengajaran firman Tuhan lah yang membuat iman kita tetap kuat Tetap teguh dan tidak goyah sedikit Oleh karena itu saudara Pada malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan Yang menuntun dalam setiap kehidupan kita Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan Saya akan berdoa terlebih dahulu Bapak surgawi, Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sungguh Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur Tuhan Karena pada malam hari ini kita bersama-sama bisa Mendengarkan firman Tuhan Kami percaya Tuhannya firman Tuhan lah yang memberikan kekuatan dalam hidup ini Tuhan Dan kalau kami ada, sebagaimana kami ada Ini semata-mata karena kasih kemurahan Tuhan dalam hidup ini Terima kasih Tuhan Kiranya Tuhan urapi hambahu yang akan menyampaikan firman Tuhan Bila urapan Tuhan menyertai hamba Dan apa yang hamba sampaikan Itu semuanya karena tuntunan rohmu Berfirman lah Tuhan Berkaryalah Tuhan Kami siap mendengarkan firman Tuhan Inilah doa kami yang kami panjatkan Kami doakan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sudara Kalau kita ada sampai saat ini Kalau kita ada sampai hari ini Dan kalau kita bisa bernafas sampai hari ini Ini semuanya karena kasih kemurahan Tuhan Ini semuanya karena kebaikan Tuhan Ini semuanya karena karya Tuhan di dalam hidup kita Karena akhirnya Apapun yang terjadi Apapun yang sedang kita sadari dalam hidup ini Ini semata-mata Karena karya Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita Kita tidak pernah bisa sombong untuk segala perkara Kalau kita bisa Kalau kita mampu Kalau kita cakap Ini semata-mata karena karya Tuhan dalam hidup kita Walaupun Tuhan izinkan kita melewati masalah Walaupun Tuhan izinkan kita melewati perkumulan-perkumulan Namun karya Tuhan juga lah yang akan menyempurnakan di dalam segala kemuliaannya Sudara, tema firman Tuhan yang tidak saya sampaikan pada malam hari ini adalah Karya Tuhan di dalam hidup kita Karya Tuhan di dalam hidup kita Saya akan membaca dari kitab Masmur 103 Kitab Masmur 103 Saya akan membaca ayat pertama sampai ke 5 Demikianlah firman Tuhan Masmur 103 Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Dari Daud Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Pujilah namanya yang kudus hai sekenap batinku Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Dan janganlah lupakan segala kebaikannya Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu Yang menyembuhkan segala penyakitmu Tuhan yang menebus hidupmu dari lubang kubur Yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat Tuhan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali Amin Sudara, di dalam pembacaan ini Di sini kita dapat melihat bagaimana Daud sedang bergumul dalam dirinya sendiri Dimana Daud sedang ngomong pada dirinya sendiri Hai Jiwaku, pujilah Tuhan Sudara, saya percaya Ini adalah saat-saat yang sukar bagi Daud Dimana Daud mungkin merasakan bahwa dia mengalami ketekanan Di sini Daud mungkin merasa dia begitu tertekan Dimana Daud mungkin merasa dia begitu kecewa Dimana Daud mungkin dia merasa seolah-olah Tuhan kok begitu jauh telah meninggalkan dirinya Dan di saat-saat seperti ini Daud ngomong pada dirinya Daud ngomong pada jiwanya Hai Jiwaku, pujilah namanya yang kudus Hai Segenap Batinku Pujilah Tuhan Dan jangan lupakan akan segala kebaikan Tuhan Atau dengan kata lain Jangan cuma kita ingat masalah kita saja Jangan kata kita hanya cuma ingat pergumulan-pergumulan kita saja Sudara Ada kalanya kita berada di dalam suatu keadaan Dimana kita hanya mikirin masalah kita sendiri Hanya mikirin persoalan-persoalan kita Hanya mikirin tantangan-tantangan yang berat dalam hidup kita Sehingga akhirnya kita berpikir Loh katanya Tuhan itu berkuasa Katanya Tuhan itu dapat melakukan segala mujijat Katanya Tuhan itu dapat melakukan segala perkara Loh kok mana Kok Tuhan tidak berbuat apa-apa dalam hidupku Terkadang kita bisa berpikir demikian Saudara Tetapi Saya sebagai hamba Tuhan Akan mengatakan kepada Saudara pada malam hari ini Di saat-saat seperti ini Kita harus ngejangomong pada jiwa kita Pada diri kita Hai jiwaku pujilah Tuhan Jangan lupakan segala kebaikan Yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita Coba kita ingat Sejak kita lahir sampai sebesar setua ini Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita Semuanya itu adekan Semuanya itu sudah Tuhan perbuat untuk kebaikan Saudara dan saya Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang madasiah dan Allah yang maha berkuasa Saudara Saya akan Menyampaikan firman Tuhan Di dalam pembacaan ini Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita Kalau saya periksa dalam pembacaan yang baru saya baca ini Di sini saya menemukan ada enam jawaban Apa saja yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita Atau apakah yang sudah Tuhan karyakan Apakah karya Tuhan dalam hidup kita Ternyata ada enam jawaban di dalam pembacaan ini Kita masuk pada poin yang pertama Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita Atau apakah karya Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita Yang pertama saya akan membaca ayat 1 dan 2 Pujilah Tuhan hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku Pujilah Tuhan hai jiwaku Dan janganlah lupakan segala kebaikannya Jadi apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita Yang pertama Tuhan sudah melakukan banyak sekali Kebaikan dalam hidup kita Tuhan sudah melakukan banyak sekali kebaikan dalam hidup kita Betul hari-hari ini mungkin saudara menghadapi masalah Betul hari-hari ini mungkin doa-doa saudara belum dijawab Tuhan Betul hari-hari ini mungkin sakit penyakit saudara belum disembuhkan Tuhan Tetapi saya sebagai hamba Tuhan Dalam kondisi seperti ini Ayo ajak ngamong Ajak omong jiwamu Pujilah Tuhan hai jiwaku Jangan lupakan segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan Dalam hidup saudara dan saya Betapa Tuhan sudah membela hidupmu dan hidupku Betapa Tuhan sudah memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya Ketika kita menghadapi jalan buntu Betapa Tuhan sudah menuntun hidup kita Ketika kita kehilangan arah dalam hidup ini Betapa Tuhan sudah memberi hikmat kepada kita Betapa Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita Ketika kita menghadapi kelemahan dalam hidup ini Bukankah Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah saudara? Kalau dulu Allah sudah menolong saudara Dan kalau kemarin Allah sudah menolong saudara Dan kalau hari ini pun Allah sudah menolong saudara Maka untuk tetap selama-lamanya Allah tetap menolong saudara Amin Tinggal pertanyaannya sekarang Maukah kita tetap memuji Tuhan Tetap bersyukur di tengah-tengah kelemahanmu Maukah kita tetap bersekutu dan berharap Dan percaya kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaanmu Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita Jadi poin yang pertama Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup ini Bahwa Tuhan sudah melakukan banyak sekali kebaikan dalam hidup saudara dan saya Amin Kita masuk pada poin yang kedua Apa saja yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita Poin yang kedua Saya akan membaca Ayat yang ke 2A 3A Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu Ini poin yang kedua Apa saja yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita Tuhan sudah mengampuni segala kesalahanmu Oh luar biasa Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosamu dan dosa-dosaku Sudara Bukankah dosa itu adalah sebuah persoalan Yang tidak dapat diselesaikan oleh apapun dan siapapun Berbicara mengenai hutang Hutang bisa dibayar Tetapi berbicara mengenai dosa Tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikannya Agama Mencoba Menjelaskan Agama seringkali Berbicara tentang dosa Tetapi ketika Agama diperhadapkan Dengan sebuah pertanyaan Bagaimana dosa dapat diselesaikan Agama mencoba Menjawab Berusahalah Semoga Dosamu diampuni Berusahalah Mudah-mudahan Dosamu diampuni Dengar kata saya sebagai hamba Tuhan Di dalam Kristus Yesus tidak ada kata-kata Semoga Di dalam Kristus Yesus tidak ada kata-kata Semoga Tetapi di dalam Yesus Kristus Hanya ada satu kata Bahwa oleh kuasa darah Yesus Yang tercura di Golgota Itulah yang dapat mengampuni dosa saudara Dan dosa saya Amin Hanya melalui darah Yesus Dosa kita Dapat disucikan Dan diampuni Oleh karena itu Saudara Tuhan mengampuni segala kesalahan dosamu Tuhan mengampuni segala pelanggaranmu Ada pujian yang mengatakan Sejauh timur dari barat Kau menghapuskan dosaku Dan tak mengingat lagi pelanggaranku Sejauh timur dari barat Begitu pesannya Tuhan sudah menghapus Segala kesalahan dan kesakit Dan Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi pelanggaranmu Itulah hati Tuhan Itulah saudara hati Tuhan Jangan mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain Kadang saya pernah mendengar seorang ibu Dia berkata Papa Sampai akhir Sampai aku tutup mata Aku seingat kata-katamu Kata-katamu begitu menyakiti Menusuk hatiku Sampai aku tutup mata Kata-katamu Tidak akan terlupakan Bu Ayo Lepaskan segala sakit hatimu Ingat bahwa Tuhan akan menghapus segala dosamu Ampuni orang yang berbuat salah Amin Sejauh timur dari barat Tuhan menghapus segala kesalahan dan dosa saudara Itu loh karya Tuhan yang kedua yang luar biasa Tuhan mengampuni segala kesalahanmu dan kesalahanku Dosa saudara dan dosa saya Amin Kita masuk pada Poin yang ketiga Apa sih Yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup ini Apa saja karya Tuhan dalam hidup ini Poin yang ketiga Kita baca di Ayat 3B Demikian firman Tuhan Yang menyembuhkan segala penyakitmu Oh luar biasa Tuhan saja sudah melakukan banyak kebaikan dalam hidup saudara dan saya Tuhan bukan saja mengampuni kesalahan dan dosa saudara Tetapi di poin yang ketiga di ayat 3B Jelas mengatakan Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit saudara Amin Saudara Alkitab mengatakan oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya disembuhkan Alkitab mengatakan bahwa segala dosa kita ditimpahkan kepadanya Dan segala penyakit dan segala penyakit Dan segala penyakit kita ditanggungnya Tuhan menanggung hukuman bagi kita Supaya apa Supaya seharusnya kita harus mati binasa Kita beroleh hidup yang kekal Kita beroleh mujijatnya Kita beroleh kesembuhannya Kita beroleh kemenangannya Amin Oleh karena itu saudara Sakit hanya sebuah nama Tetapi Yesus nama di atas segala nama Virus Corona hanya sebuah nama Tetapi Kristus nama di atas segala nama Oleh karena itu saudara Sakit penyakit bukanlah akhir dari segala galanya Tuhan dapat menyembuhkan segala sakit penyakit saudara Amin Mungkin Mungkin saat ini saudara sedang sakit Mungkin saat ini saudara Anda sedang sakit Dan tidur di tempat tidur Mungkin saat ini orang tua saudara Sedang sakit di rumah sakit Bahkan di ruang ICU Sudara saya sebagai hamba Tuhan Saya mengatakan Kuatkan dan teguhkan imanmu Kuatkan dan teguhkan imanmu Biarlah kita dengan kuat Dengan iman yang kuat Kita mengatakan kepada jiwa kita Hai jiwaku Oleh bilur-bilur Kristus Aku sudah sembuh Hai jiwaku Oleh bilur-bilur Kristus Saudaraku orang tuaku sudah sembuh Amin Karena firman Tuhan mengatakan Sesuai dengan imanmu terjadi padamu Firman juga mengatakan Orang yang bimbang tidak dapat Tidak mendapat apa-apa Oleh karena itu teguhkan imanmu Kuatkan imanmu Percayalah Tuhan telah menyembuhkan segala sakit Penyakitmu Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara Siapa yang mengalami sakit penyakit Siapa yang mengalami sakit penyakit Percayalah Tuhan lah penyembuhmu Tuhan lah penyembuhmu Panggil namanya Ketika kita menghadapi persoalan Kuatkan teguhkan imanmu Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan Amin Tidak ada lagi Percaya Dan berharap pada Tuhan Tuhan lah penyembuh saudara Amin Inilah Poin yang ketiga Tuhan telah menyembuhkan Segala penyakitmu Kita masuk pada poin yang keempat Saya akan membaca poin yang keempat Ayat yang keempat Ayat yang keempat Tuhan yang menembus hidupmu dari lubang kubur Ini adalah Karya Tuhan yang terbesar dan yang luar biasa Tuhan yang menembus hidupmu dari lubang kubur Sekalipun kita sudah mati di lubang kubur Tuhan sanggup menembus hidup kita Luar biasa Kalau bukan Kristus yang menembus hidup kita Maka bagian kita adalah neraka Seharusnya kita berada di tempat neraka Kita itu calon-calon neraka saudara Tetapi oleh darah yang tercura di Golgota Tuhan telah menembus dosa kita Tuhan sudah menyucikan dosa kita Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi Si Allah sanggup menyucikan putih Bagikan bulu domba Oleh karena itu saudara Percayalah Tuhan menembus saudara dari lubang kubur Tuhan mengasih saudara Ketika Tuhan tergantung di kayu salib Tuhan mengatakan sudah selesai Apanya yang selesai Sudah aku bayar dengan lunas dengan daraku Bukan dengan barang fana Tuhan menembus saudara Bukan dengan emas dan perak Tuhan menembus saudara Tetapi dengan darah yang mahal Yang Tuhan berikan sendiri Yang Tuhan serahkan Yang Tuhan korbankan Untuk keselamatan saudara dan saya Oleh karena itu saudara Biarlah kita ingat akan semua kebaikan Tuhan Mungkin saat ini saudara Tapi segala masalah persoalan Percayalah Tuhan akan menolong dalam keadaan apapun saudara Karena itu saudara Saat ini saudara jangan melihat Betapa besar masalah yang aku hadapi Betapa berat persoalan yang aku alami Tetapi lihatlah Betapa besar dan dasyatnya kuasa alaku Yang telah menembus aku dari lubang kubur Karena itu hapuslah setiap air mata saudara Jangan tangisi lagi persoalanmu Pandang Yesus yang telah menembus saudara dari lubang kubur Apapun yang terjadi biarlah kita tetap Percaya dan kuatkan imanmu Tetap berharap hanya pada Tuhan Ini yang luar biasa Poin yang keempat Tuhan telah menembus kita dari lubang kubur Seharusnya kita harus mati binasa di Neraka Tetapi Tuhan yang telah menembus saudara Dari lubang kubur Amin Saudara Kita masuk pada poin yang kelima Apa saja yang sudah Tuhan berikan Dalam hidup saudara dan saya Apa saja karya Tuhan dalam hidup saudara dan saya Kita masuk pada poin yang kelima Saya baca Ayat yang keempat B Tuhan yang Empat B Yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat Jadi poin yang kelima Apa sih yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita Tuhan telah memakotai kita Dengan kasih setia dan rahmat Apa artinya Artinya Hal-hal yang tidak pantas kita terima Hal-hal yang tidak layak kita terima Tetapi oleh karena kasihnya Oleh karena kesetiaannya Oleh karena rahmatnya Oleh karena anugerahnya Itu dikerjakan bagi kita Luar biasa Tuhan Melakukan Segala hal-hal bagi kita Itu jauh Itu jauh Lebih jauh dari apa yang saudara Pikirkan Lebih jauh dari apa yang saudara Doakan Itu yang Tuhan sediakan Bagi saudara dan saya Kita sebagai orang Kristen Menjadi suatu Menjadi Kebanggaan kita Kita menjadi bangga Kalau kita menjadi orang Kristen Karena apa Tuhan tidak meninggalkan Saudara dan saya Bahkan Tuhan mengatakan Aku akan memenuhi segala kebutuhanmu Aku akan memenuhi segala keperluanmu Apa yang saudara perlukan Tuhan akan memenuhi Itu loh Hal-hal yang tidak pantas kita terima Hal-hal yang tidak layak Yang harus kita terima Tapi itu diberikan Kepada saudara dan saya Karena kasihnya Karena anugerahnya Karena kesetiaannya Dan rahmatnya Kita dimakotai Makota Kasih setia dan rahmat Apa yang saudara butuhkan Mungkin saudara mengatakan Tuhan Aku memerlukan Kondisi seperti ini Tuhan Berkati pekerjaanku Tuhan Berkati Tuhan Bisnisku Tuhan Tuhan berkati Ekonomi ku Tuhan Tuhan berkati rumah tanggaku Tuhan Tuhan lihat Tuhan Sekala sakit penyakit Tetapi Tuhan mengatakan Di Filipi Fasa 4 Ayat 19 Coba saya melompat sebentar Filipi Fasa 4 Ayat 19 Alaku akan memenuhi Segala keperluanmu Menurut kekayaan Dan kemuliaannya Di dalam Kristus Allah akan memenuhi Segala keperluanmu Segala kebutuhanmu Apa yang saudara butuhkan Saat ini Panggil namanya Kita Persimpu di bawah kaki Tuhan Panggil namanya Katakan apa yang sudah Apa yang menjadi Keperluan saudara Tuhan akan mendengarkan Setiap seruan doa saudara Tuhan akan memenuhi Segala kebutuhan Dan keperluanmu Itulah Tuhan kita Ayo saudara pada hari-hari Terakhir ini Ayo kita bangkit Tetapkan imanmu Pada Tuhan Keadaan apapun Boleh saudara alami Keadaan boleh semakin Runyam Boleh semakin Sulit Tetapi Jangan tinggalkan Tuhanmu Tetap Kuatkan imanmu Karena disanalah Kekuatan kita Apa yang saudara perlukan Bersimpu di bawah kaki Tuhan Tuhan akan memenuhi Segala kebutuhan Saudara dan saya Amin Dan kita masuk Pada poin Yang terakhir Yang ke-6 Apa saja yang sudah Tuhan berikan Apa saja yang sudah Tuhan kerjakan Dalam hidup kita Atau apa saja Karya Tuhan Dalam hidup kita Yang ke-6 Saya akan membaca Ayat yang ke-5 Kembali lagi Masmur 103 Ayat yang ke-5 Tuhan yang memuaskan Hasratmu Dengan kebaikan Luar biasa Tuhan yang memuaskan Hasratmu Dengan kebaikan Sudara Dunia Ingin Memuaskan Tetapi dunia Tidak pernah Merasa Puas Orang-orang di dunia Mengatakan selalu Kurang-kurang Tambah lagi Tambah lagi Kurang-kurang Dunia Tidak akan merasa Puas Dunia Tidak akan merasa Semuanya cukup Kurang-kurang Tetapi Dengar kata saya Sebagai Amat Tuhan Hanya Bagi mereka Yang telah Mengalami Perjumpaan Dengan Kristus Yesus Itulah yang Mengalami Kepuasan Dalam Hatinya Bahkan Dalam Batinnya Saat-saat Banyak orang Yang sakit Bukan sakit Secara jasmani Batinnya Sakit Sudara Batinnya Kering Sudara Jiwanya Kering Kalau kita Sakit Jiwa Sakit Batin Ini Kita datang Ke apotek Mau beli Obat Untuk sakit Batin Tidak ada Hanya Di dalam Kasih Kristus Yang memuaskan Hasratmu Dan hasratku Amin Siapa saat ini Jiwa kita haus Mintalah Kasih Dari Tuhan Yang memuaskan Hasrat Saudara Saya ingat Sebuah pujian Mengatakan Jiwaku Haus Haus Akan Kasihmu Jiwaku Rindu Rindu Akan Cintamu Siramila Taman Hatiku Yang Kering Ini Siapa saat ini Jiwamu kering Siapa saat ini Jiwamu yang Merana Siapa yang saat ini Jiwamu yang Gundagulana Mintalah Kasih Tuhan Untuk menyirami Hatimu yang kering Percayalah Di dalam Yesus Akan memberikan Kepuasan Dalam hatimu Kalau kita tanya Sama orang Konglomerat Katakan Sudah puas Belum Belum ada Apa-apanya Tetapi Hanya di dalam Kristus Yesus Jiwamu Dan jiwaku Dipuaskan Amin Oleh karena itu Sudara Saya tidak Memperpanjang Firman Tuhan Ada 6 poin Yang perlu kita ingat Biarlah Siapa sih Yang Tuhan Sudah kerjakan Dalam hidup kita Tuhan sudah Melakukan banyak Perkara Dalam hidup kita Coba Kita ingat Dari dulu Sampai sekarang Hitung Berkatmu Satu Satu Ayo Sejak lahir Sampai setua ini Hitung berkat Yang Tuhan Sudah berikan Gak ada Habisnya Gak mungkin Kita bisa menghitung Yang kedua Apa yang sudah Tuhan Kerjakan dalam hidup kita Tuhan akan Mengampuni Kesalahan saudara Dan kesalahan saya Yang ketiga Tuhan akan menyembuhkan Segala sakit Penyakitmu Oleh pilur-pilur Kristus Kita sembuh Yang keempat Ini yang luar biasa Sekalipun kita sudah mati Tuhan akan Menebus kita Dari lubang kubur Amin Itu loh Kasih yang terbesar Dan kelima Apa yang tidak layak Apa yang tidak pantas Kita terima Itu yang diberikan Tuhan kepada kita Tuhan memakotai kita Dengan kasih Setia dan ragmat Dan yang terakhir Siapa yang saat ini Hatimu Gundakulana Jiwamu haus Tuhan memuaskan Hasratmu Oleh kasih setianya Oleh karena itu Sudara Pegang firman ini Sekalipun dunia Lebih Lama Lebih sulit Lebih mencekam Ini Tetapi Biarlah kasih itu Tidak akan Hilang dalam hati kita Kasih itu tetap Mengalir dalam hidup kita Supaya Dalam kondisi Apapun Kita tetap Pegang firman Tuhan Kita tetap Setia dan cinta Kepada Tuhan Amin Saya akan berdoa Bapak surgawi Bapak yang baik Bapak yang kami Sembah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Kami sudah Menyampaikan firman Tuhan Kiranya Tuhan Biarlah Firman ini Menjadi kekuatan Bagi kita Supaya kami Bukan saja Mendengarkan firman ini Tetapi Ajar kami Untuk menjadi Pelaku-pelaku Dari firman itu Tuhan Kami tahu Dalam kondisi Seperti ini Kami tidak berani Berjalan sendiri Tanpa Tuntunanmu Biarlah tangan Yang penuh kasih itu Menonton hidup kami Tuhan Dalam kondisi Apapun Tuhan Tetap Melindungi kami Sekalipun Virus Corona Bisa melonjak Lebih Dasyat lagi Tetapi kami Tetap Pegang janji Tuhan Tuhan tetap Memelihara hidup kami Terima kasih Tuhan Berkati kami Tuhan Supaya kami Menjadi pelaku Dari firman itu Berkati semua Jemaat Bahkan Jemaat GPPS Yang ada Di Surabaya Ini Bahkan Dimanapun Mereka berada Tuhan Tuhan Berkati kami Berkati juga Hamba-hamba Tuhan Baik Dari Majelis Pusat MP MD Diakan Para penatua Para aktivis Bahkan Hamba-hamba Tuhan GPPS Dimanapun Berada Baik di kota-kota Besar Di daerah-daerah Bahkan di pelosok-pelosok Tuhan Tetap Menjaga Tuhan Tetap Melindungi Hamba-hambamu Tuhan Dalam kondisi Apapun Mereka tetap Berharap Dan tetap Setia kepada Tuhan Kami percaya Tuhan Tuhan yang Mengasih mereka Tuhan yang Mencukupi mereka Tuhan Juga kami Tidak henti-hentinya Berdoa Bagi bangsa Dan negara Kami Tuhan Kiranya Tuhan Keamanan Terjadi Dimana-mana Perlindungan Tuhan Terjadi Dimana-mana Tuhan Jauhkan Dari segala Kekerasan Dari segala Kekacauan Tuhan Biarlah Tuhan NKRI Tetap Berdiri Teguh Tuhan Tuhan Tolong Tuhan Terima kasih Tuhan Dan jauhkan Kami Jauhkan Bangsa Kami Dari segala Virus-virus Corona Atau K-virus Apapun Yang akan Terjadi Kami Percaya Tuhan Mengasih Bangsa Indonesia Kami Mengasih Bangsa Kami Sehingga Diluputkan Semuanya Segala Dilalukan Segala Virus-virus Yang ada Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Inilah Doa Kami Yang kami Panjatkan Dan kami Doakan Hanya Di dalam Satu Nama Tuhan Yesus Kristus Amin